Hai STM jokera masih yukono didol goblok dolen bise gularong payu wes takdir saudara boleh bangga jadi sejarah tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima sama tukang ojol sama tukang bakso sama petani sama buruh tani sama pekerja harian sama buruh di pelabuhan sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya si pedagang kaki lima tiap hari keluar dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya itu yang kita hormati mereka mulia mereka jujur mereka sekali lagi terima kasih teman-teman semua jaga kesehatan nanti kalau pulang jangan lupa sampahnya dibawa pulang juga itu mas-masnya yang deket STM tolong dipayoni yang ini di jajak kesehatan nanti sampaikan salam saya kepada penjual ST tersebut teman-teman melalui video ini bismillahirrahmanirrahim saya izin untuk mengumrohkan beliau insyaallah di umroh akbar saya di bulan ramah 1 saya akan berangkatkan di awal ramah 1 beliau untuk berumroh tolong yang mendengar melihat video ini untuk segera nge-share atau memberi tahu info saya tolong hubungi nomor admin saya yang ada di bawah ini untuk kemudian konfirmasi di mana dan daerah mana di beliau tinggal insyaallah kami akan uruskan untuk umroh di awal ramadhan bismillahirrahmanirrahim dan sampaikan salam saya kepada seluruh ayah yang mencari nafkah seluruh bapak yang menjadi penjual nafkah halal saya begitu sedih melihat video tersebut saya berdoa pada Allah semoga penjual ST tersebut dikuatkan Allah cari nafkah yang halal untuk keluarganya ya sesama ayah yang mencari nafkah tentu terasa betul bagaimana perjuangan kita baraka Lepik silahkan share bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sahabat wargi sadaya mudah-mudahan ayah dinah keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala ada sebuah ungkapan yang berbunyi maso ibu kaumin ingda kaumin pawa idu musibat bagi sebuah kaum tetapi di kaum yang lain adalah faidah manfaat dan keberkahan ini pula yang bisa kita ambil satu hikmah dan pelajaran dari kasus spiralnya pedagang esteh di tengah kerumunan pengajian yang dihadiri atau penceramahnya Gus Miptah saya tidak akan berpanjang lebar membahas tentang kata yang terlontar dari Gus Miptah dan saya hanya menyatakan bahwa itulah manusia bahwa penceramah Mubalik bisa saja atau bukan bisa saja bisa terjadi kesalahan kata-kata yang membuat menjadi patal tapi itulah sosok karakter asli kemanusiaan kita karena al insan mahalul khoto wanisyan sesungguhnya manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa okelah itu sudah bagian daripada perjalanan kisah yang terjadi hari-hari ini dan viral di berbagai lini masa media sosial bagi saya yang sering diundang cerama ini menjadi sebuah pelajaran berharga tentang pentingnya kehati-hatian menjaga lisan agar tidak terjadi kasus serupa yang membuat cemohan cacian dari seluruh masyarakat hari ini ini pelajaran berharga tetapi hikmah yang paling besar dari kejadian ini adalah ungkapan hikmah yang tadi bahwa dibalik sebuah musibat yang terjadi pada seorang manusia atau kelompok atau kaum sesungguhnya itu menjadi paidah bagi kaum yang lain ada musibat dengan terjadinya kesalahan yang terlontar dari Gus Mipta justru menjadi faidah bagi ayahanda pejuang keluarga pedagang ST karena namanya menjadi viral dan begitu banyak orang yang berempati bersimpati untuk memberi bantuan kepada beliau saya melihat di berbagai kanal-kanal media sosial terutama Tiktok ada pemilik travel perjalanan umroh yang telah menawarkan jasa untuk memberangkatkan ayahanda pejuang keluarga ini untuk berangkat umroh di awal Ramadan subhanallah ada juga travel perjalanan wisata yang akan mengajak beliau untuk berkeliling Singapura, Malaysia, dan Thailand ini sebuah keberkahan bagi beliau caranya memang agak tragis karena beliau seolah-olah dipermalukan di hadapan orang banyak tetapi dengan cara itulah Allah mengangkat derajat sang pejuang ayahanda keluarga itu ikmai yang kedua betapa mudahnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk merubah nasib seseorang dan inilah satu penjelmaan dari ayat ujung surah Yasin apabila Allah berkehendak pada sesuatu maka Allah mengatakan kun maka jadilah sesuatu tersebut dan itulah yang terjadi pada ayahanda pejuang pedagang es dan minuman di kerumunan pengajian Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat namanya tinggi-tinggi Allah mengangkat derajat ekonominya tinggi-tinggi ada begitu banyak orang yang mengulurkan tangannya sampai ada satu orang memberikan 10 juta, 300 juta nanti berangkat umroh dan bisa keliling berwisata dunia inilah cara Allah untuk itu yakinlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa tidak ada satu kejadian pun yang terjadi di permukaan bumi ini yang batil karena sesuatu yang terjadi jangankan masalah besar satu daun yang kering jatuh dari pepohonan itu sudah ada kodoh dan takdirnya ketentuan Allah dalilah ilmah pun dan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala yakinlah akan ketentuan Allah bahwa ambillah dari setiap kejadian hikmah core value nilai utama yang bisa kita jadikan pelajaran dan nasihat untuk kehidupan kita yakin pada Allah orang yang diberikan keyakinan dalam hidupnya itulah sehebat-hebatnya manusia yang diberikan bekal dan jimat kehidupan salam santun assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh oh mau diborong estehnya masih ada gak? masih ada kalau masih ada ya jual goblok kalau gak laku ya takdir halam jatah kalian tau gak itu omongan siapa? omongan ini nih lihat hei pak mitah yang di atas megang mik memberikan materi belum tentu lebih mulia daripada yang di bawah yang di atas kuar-kuar memberikan sebuah untayan nasihat dan menghujud seseorang belum tentu lebih baik daripada yang di bawah nilai kedudukan seseorang Allah yang mencatat itu yang harus kita ingat harusnya bercanda gak begitu coba teman-teman kalian bayangkan kalau kita ada di posisi si bapak itu kita lagi jualan es untuk menafkahi anak istri kita di rumah kemudian kita disebut goblok dijadikan ajang untuk bercanda sakit nge hati kita atau kita adalah seorang anak yang memiliki orang tua dagang es untuk menafkahi kita ibu menunggu membeli beras karena gak ada uang nungguin bapak pulang dari dagang esnya tiba-tiba masuk dalam konser acara atau tablik akbar yang dihadiri ribuat jawaah pematerinya bilang mau diborong ST nya masih ada kalau masih ada ya jual goblok kalau gak laku ya takdir sakit gak hati kita terus ada yang komen tapi kan kang itu udah diborong eh iya walaupun udah diborong gini aja kalian yang komen dan membela karena udah diborong kalian datang ke acara saya nanti jual es teh saya borong tapi sebelumnya saya goblok-goblokin dulu gimana? mau gak? kan gak mau yang sangat disayangkan juga kenapa itu Pak Miptah tiba-tiba bilang dalam tasawuf ada cerita tentang pedagang bakso dan pedagang es tasawuf mana yang membenarkan untuk menghancurkan karakter seseorang dan membunuh karakternya tasawuf mana yang membenarkan hal semacam itu kalau kita bertemu dengan seseorang di jalan bagaimanapun rupa dan bentuknya orang itu anggap bahwa dia lebih mulia dihadapan Allah kita ini diberi gelar Gus diberi gelar Ustaz itu dari mereka bukan dari Allah langsung sadar dirilah jangan mentang-mentang dia jadi staf ke presiden dan jadi seenapnya begitu gak pantas begitu Gus ah Pak mohon maaf gak pantas ini sangat dikecam dan saya dan kami sebagai pedagang nih gak ada yang ngelipok buat para pedagang semoga kalian sehat panjang umur taat berkah banyak rezekinya untuk ibadah karena 9 dari 10 rejeki yang Allah turunkan ke dunia fiktijaroh itu dari perdagangan dagang itu sunnah dagang itu berkah ayo dagang terus orang-orang yang begini nih dia gak pernah ngerasain tuh mungkin dari nol seperti apa Alhamdulillah 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 terkait dengan video Gus Miftah dengan bakul es itu di Magelang ketepatan saya ada di samping beliau hadir di majelisnya saya waktu itu melihat itu sepuntan bagian dari komunikasi Gus Miftah dengan bakul dengan jamaah ya ya guyonan biasa toh Gus Miftah juga sering borong bakul-bakul es seperti itu ngelarisi jajanan-jajanan punya jamaahnya jadi itu ya wajar-wajar saja jadi tolong jangan dipotong videonya atau sekali-kali dengan datang di majelisnya agar bisa melihat secara utuh kedekatan Gus Miftah dengan jamaahnya jadi sebenernya memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu seperti itu jadi kalau saya mau menyalahkan juga bukan kapasitas saya karena memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu dari dulu itu seperti itu karena beliau banyak merangkul anak-anak kalangan yang kurang baik dirangkul jadi metode dakwahnya beliau seperti itu satu lagi beliau itu kalau memberi kalimat-kalimat seperti itu tuh kalimat-kalimat spontan jadi bukan kalimat yang disengaja toh kalau pun beliau seperti itu emang makanannya minumannya semua diborong sama Gus Miftah emang Gus Miftah itu udah biasa kayak gitu jadi susah besok-besok kalau ngeliat videonya yang full oke mas